Oke, nah disini ini mungkin selanjutnya praktikum ya. Membuat dan menjalankan proyek Node.js. Sebentar. Oke, untuk share. Untuk slide-nya sudah saya share ya. Ada yang belum dapat enggak? Kalau yang belum dapat barangkali ada yang baru masuk Zoom. Coba saya share dulu ya. Share lagi ya ke Zoom ya. Nah, silahkan. Barangkali ada yang belum dapat slide-nya. Saya share lagi ke Zoom ya barangkali ada yang baru masuk. Silahkan. Oke, ini sebetulnya kita langsung praktikum ya. Saya stop share dulu. Sebentar, sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Saya setting-setting dulu biar agak aman ya. Oke, sebentar. Oke, siap. Oke, saya share screen baru lagi ya. Nah. Baik, silahkan rekan-rekan kita akan praktikum ya. Dibuka dulu Aragon-nya. Silahkan. Ya. Kemudian untuk bagian ini mau di-start dulu boleh. Enggak di-start juga enggak apa-apa ya sebetulnya. Oke. Tapi nanti di-start ya buat menjalankan MySQL-nya. Nanti kita start. Silahkan si Laragon-nya ya. Laragon-nya dibuka dulu. Panel Laragon-nya. Silahkan di... Ya, dibuka ya. Betul ya. Silahkan. Kemudian. Moleh kalau mau dijalankan dulu Laragon-nya. Bisa ya. Karena nanti kita butuh MySQL ya. Untuk... Untuk menyimpan datanya gitu ya. Silahkan. Yang mau praktek boleh. Kalau cuma mau nyimak dulu. Ya. Bebas ya. Tidak diwajibkan gitu ya istilahnya. Silahkan bebas. Mau praktek boleh. Mau nyimak doang. Enggak apa-apa. Tapi yang pasti... Saya rekomendasikan teman-teman untuk praktek ya. Biar... Biar apa ya. Biar... Ya biar tahu gitu ya. Seperti itu ya. Biar belajarnya masuk. Oke. Nah disini di Laragon itu dia punya beberapa menu ya. Rekar-rekan bisa lihat di bawah ada menu... Star ya. Menjalankan. Ada menu web. Kemudian ada menu database. Kemudian ada terminal. Nah. Ada root juga disini ya. Kalau reka-rekan buka root ini berarti nanti reka-rekan membuka folder di mana nanti reka-rekan nyimpan proyek disini gitu ya. Jadi nanti proyek-proyek yang reka-rekan bikin atau file-file project yang reka-rekan bikin nanti disimpan disini gitu ya. Di Laragon di folder www ya. Nah terus untuk terminal kalau dibuka ya dia akan membuka terminal Laragon. Ya. Yang mana ini harus kita buka sekarang ya. Silahkan. Terminalnya harus kita buka sekarang. Gitu. MySQL saya pakai aplikasi MySQL Workbench aman gak mas? Atau ada kompik garis? Bebas silahkan. Masnya kalau udah biasa pakai teknologi apa MySQL Workbench boleh-boleh aja. Bebas. Karena kan sebetulnya MySQL Workbench itu bukan MySQL. Bukan inti dari MySQL kan. MySQL itu kan sama aja kan pada dasarnya. MySQL Workbench itu kan cuma buat kita bisa GUI-nya ya. Kalau gak salah GUI untuk kita bisa lihat data gitu ya. Untuk kita bisa bikin database yang dipermudahkan seperti itu. Secara CLI kan juga kita semua bisa ya. Seperti itu. Jadi gak ada masalah. Selama masnya nyaman menggunakan itu ya silahkan gitu ya. Bebas. Yang penting MySQL-nya bisa. Gak error. Karena MySQL Workbench itu bukan MySQL. Maksudnya MySQL Workbench itu tools terpisah dari MySQL gitu ya. Kayak PHP MyAdmin. PHP MyAdmin itu bukan satu kesatuan dengan MySQL gitu ya. PHP MyAdmin itu kebetulan tools yang kita gunakan untuk mempermudah kita aja gitu ya. Jadi yang penting MySQL-nya aja jalan kayak gitu. Nah kan sebetulnya teman-teman bisa gunakan CLI ya. Kayak misalkan dicari di sini MySQL version gitu ya. Nah kan sebetulnya kalau udah lihat kayak gini kan bisa digunakan secara CLI. Tapi kalau teman-teman gak suka CLI kan kita lebih enak pakai GUI ya. Ya salah satunya bisa pakai PHP MyAdmin. Bisa pakai MySQL Workbench. Bebas. Tergantung. Senyamannya aja gitu ya. Kayak gitu. Oke ini Maskepin. Kenapa pakai Laragon? Kenapa gak Sampipi? Yang pertama Sampipi di tempat saya biasanya sering error ya. Entah kenapa Sampipi sering error. Kemudian yang kedua adalah di Sampipi itu belum ada Node.js. Jadi ketika kita install Sampipi. Sampipi itu kan cuma ada Apache, MySQL, dan PHP ya. Dan Pell ya. Cuma ada itu kan. Nah kalau di Laragon itu sudah ada semuanya. Nah kita bisa cek aja ya. PHP ada. Kalau butuh PHP di Laragon itu ada. Tuh ada ya versi 8 di sini. Kalau butuh Node.js ada juga. Node versian. Ada juga. Butuh Git ada juga dia. Git versian. Lengkap. Jadi ya itu salah satunya. Jadi sudah saya pakai lengkap. Kalau pakai Sampipi itu harus install Node.js lagi nanti. Masnya gitu ya. Fungsi broker pada MQTT itu apa? Fungsi broker pada MQTT itu adalah untuk apa ya? Sebagai server ya dia itu ya. Sebagai servernya. Penengah. Jadi kita ngirimin pesan itu tidak point to point gitu ya. Tidak peer to peer. Misalkan kita mau ngirimin pesan dari alat device ke website. Tidak langsung dari device ke website. Tapi melalui broker dulu. Gitu. Jadi harus ada broker untuk penengahnya. Kayak gitu ya. Ada apa ya? Ada server nih. Namanya broker gitu ya. Kalau di MQTT. Jadi dari alat sebelum ke website itu harus ke broker dulu istilahnya gitu. Oke. Fungsinya untuk menyampaikan lah istilahnya. Menyampaikan antara antara apa itu namanya? Dari sisi di klien ke klien yang lain gitu ya. Misalkan masnya pengen pengen nyalain lampu dari jarak jauh melalui aplikasi Android misalkan. Nah dari aplikasi Android itu tidak langsung ke device tapi ke broker dulu. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini saya coba clear dulu ya. Biar rapi. Nah disini rekan-rekan bisa lihat tata caranya udah lengkap ya. Saya bikin. Untuk membuat sebuah folder gitu ya. Baru di apa namanya? Di di terminal gitu ya. Itu rekan-rekan bisa menggunakan mkdir nama foldernya. Sebagai contoh ini adalah mkdir dashboard ya. Tapi ini punya saya udah ada namanya. Udah ada dashboard. Mungkin saya coba kasih nama yang lain aja ya. Saya akan coba tulis mkdir dashboard iot aja gini ya. Ini punya saya. Punya teman-teman silahkan bebas. Yang penting jangan lupa ya. Dashboard iot. Enter. Nah itu cara kita bikin folder di dalam terminal gitu ya. Menggunakan mkdir. share screen-nya gak masuk atau gimana? Gak kelihatan kah atau gimana? Masuk ya. Oke masuk ya. Aman ya. Ya aman ya. Takutnya gak masuk. Itu ada yang komentar katanya. Oke siap. Nah gitu aja ya. Untuk bikin folder. folder silahkan misalkan mkdir spasi dashboard. Mkdir itu nama perintahnya ya. Kemudian ditambahin nama foldernya. Terserah kita mau nama foldernya apa. Nah tadi saya nama foldernya itu dashboard iot. Gitu. Nah. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke dalam foldernya. caranya adalah cd cd ya. Spasi nama folder. Nah contohnya cd spasi dashboard gitu ya. Jadi cd. Nah kalau punya saya kan tadi nama foldernya dashboard iot ya. Berarti tulis cd spasi dashboard strip iot. Gitu. Enter. Nah. Teman-teman bisa dilihat dari sini ya. Nah ini kan kalau tandanya kalau ada seperti ini. Berarti ini saya udah ada di folder dashboard iot ya. Tuh. Kayak gini. Simple kok sebetulnya. CLI itu simple. Cukup sederhana gitu ya. Perintah-perintahnya cukup sederhana. Barangkali ada yang baru ya. Ada yang baru di perintah-perintah CLI kayak gini. Ini cara bikin folder. Ini cara masuk ke dalam folder. Pastikan harus sudah masuk dulu ya. Dan pastikan harus sudah bikin foldernya. Nah langkah berikutnya. Untuk membuat proyek baru di Node.js, teman-teman cukup memasukkan perintah namanya npm spasi init spasi strip iot. Silahkan ditulis. Tapi harus masuk ke dalam folder dulu. Harus bikin folder dulu. Harus masuk ke dalam folder proyeknya dulu ya. Nah baru kita bisa masukin perintah npm. Npm init spasi strip iot. Npm spasi init spasi strip iot. Ini langkah kita harus bikin proyek di Node.js. Npm spasi init spasi minit. Kemudian tinggal. Ini ada yang praktikum nggak? Coba saya cek dulu. Kalau nggak ada yang praktikum saya ngebut aja gitu ya. Ada yang sambil praktikum nggak? Coba di komentar. Oke ada ya. Oke kalau ada mungkin saya nggak akan terlalu ngebut ya. Siap. Oke udah aman juga ya sama softwarenya ya. Oke siap. Mantap. Banyak juga ya. Silahkan npm spasi init spasi minit. Enter. Udah nyiapin. Aduh mantap. Oke npm spasi init spasi minit ya. Silahkan. Untuk membuat proyek Node.js. Nah nanti kalau berhasil akan muncul jsonnya seperti ini. Ini json untuk proyek kita ya. Nanti itu udah otomatis dibikin sama dia ya. Di sini ada dashboard iot. Namanya ini versinya. Ada deskripsi kalau mau nanti mau ditambahin bisa ya. Ini file mainnya index.js. Dan lain sebagainya ya. Ini kalau mau menambahin lisensi dan lainnya nanti. Pokoknya kita udah dibikinin file package.json. Gitu ya. Di dalam proyek kita. Oke. Nah berikutnya. Kalau teman-teman pengen membuka si foldernya ke pscode. Cukup nambahin perintah kode spasi titik. Ya jadi di dalam sini. Masukin perintah. Ini saya clear dulu ya biar rapi ya. Perintahnya kode spasi titik. Nah nanti dia akan otomatis dibuka di pscode. Gitu ya. Kita klik enter. Nah otomatis si pscodenya akan terbuka sendiri dan membuka si foldernya. Oke ini. Ini punya rekan-rekan bisa jadi berhasil bisa jadi enggak ya. Maksudnya buka foldernya. Buka foldernya bisa jadi berhasil buka folder atau enggak. Ada yang berhasil enggak? Buka foldernya pakai perintah tersebut. Aman ya? Oke aman. Wih mantap. Mantap. Oke yang enggak berhasil ya. Bisa gini aja caranya. Kalau enggak berhasil enggak kebuka nih perintahnya gagal. Bisa buka aja pscodenya gitu ya. Kemudian silahkan file. Open folder ya. Kalau enggak berhasil ya. Kok punya saya enggak kebuka? Aku buka gitu ya. Kenapa gitu ya. Mungkin salah nginstall atau gimana. Tapi enggak usah khawatir. Tinggal ke file aja. Kemudian open folder. Ya ke menu file. Buka pscodenya. Kemudian ke menu file. Lalu open folder. Gitu ya. Nah. Terus tinggal dicari tuh. Harusnya ada di data C ya. Data C. Kemudian ada di folder Laragon. Ada di folder WWW ya. Nah dicari aja tuh tadi nama foldernya apa. Gitu. Misalkan punya saya dashboard ya. Dashboard IoT. Nah tinggal select folder. Jeng jeng. Kebuka gitu ya. Kayak gitu. Ya itu kalau-kalau. Kalau enggak kelihatan bisa seperti itu. Oke ini maksudnya apa nih. Mas Isan mundur yang sebelumnya ke yang mana nih. Ke yang mana. Yang mundur yang sebelumnya tuh yang ke yang mana. Oke kalau slide-nya. Kalau yang kelewatan mungkin tinggal ngikutin slide dulu aja ya. Kalau slide-nya belum dapet silahkan nih. Saya share lagi takutnya ada yang baru gabung. Gitu. Muncul. Would you like to install node module? Oh ya ini punya Mas Sidik mungkin kurang min Y ya. Kurang min Y. Bisa jadi kurang min Y. Harusnya enggak muncul sih. Kalau baru harusnya enggak muncul. Atau mungkin ada yang kelewat. Kalau proyek baru harusnya enggak muncul seperti itu. Mas di PSC ada tulisan do you trust the author? Yes aja yes mas. Yes aja enggak apa-apa. Yes. Itu tuh kayak ngasih tau ini. Author itu berarti kan kita kan ya. Masa kita enggak percaya sama kita sendiri ya. Yes aja yes. Enggak apa-apa. Ya silahkan ya. Maksudnya itu saya kirimkan slide-nya. Supaya reka-reka juga bisa lihat di panduan ya. Takutnya nanti. Karena saya kan enggak bisa nampilin ini terus ya. Saya enggak bisa nampilin si slide ini terus. Reka-reka bisa buka sendiri slide-nya gitu ya. Oke kita lanjutkan ke. Ini ya. Kita lanjutkan ke. Bentar-bentar. Oh ya. Masih belum ini. Nah disini reka-reka kita untuk bikin file ya. Bisa menggunakan perintah touch. Ini kelewat nih. Jadi silahkan balik lagi ke terminal. Kita mau bikin file index. Perintahnya touch. Spasi index.js. Nah gitu ya. Nanti di folder-nya harusnya ada muncul. Ini baru ya. Tuh ada yang index.js. Nah di index.js. Silahkan diisi dengan ini nih. Perintahnya nih. Nah ini diisi perintahnya ini. Ini sebagai uji coba aja dulu ya. Uji coba dulu silahkan dimasukkan ke index.js. Oke. Simple ya. Enggak simple juga sih. Tapi maksudnya buat rekan-rekan yang udah biasa pakai Arduino. Harusnya enggak aneh ya melihat sintak ini gitu. Karena sintak javascript tuh ya mirip-mirip bahasa sih gitu. Jadi teman-teman yang biasa pakai di Arduino kan Arduino bikin if kayak gini juga kan. Mirip-mirip gitu ya. Tapi mungkin nanti ada yang bingungnya juga sebetulnya kayak. Di javascript tuh dia punya arrow function gitu. Arrow function. Di Arduino mungkin enggak ada gitu ya. Atau di C++ enggak ada. Tapi enggak apa-apa. Kita sambil pelajarin pelan-pelan aja. Nah gini ya. Ini contoh kita bikin variable pakai cons. Di javascript tuh variablenya enggak banyak sih ya. Ya cuman ada cons. Cons itu kalau enggak berubah-rubah ya. Cons tantai ya. Ada let. Let ini apa gitu ya. Lupa ya. Kemudian ada satu lagi par. Jadi cuman ada tiga itu aja. Kalau nilainya enggak berubah ya kita bisa gunakan cons. Kalau nilainya berubah bisa gunakan let atau par gitu ya. Tapi setahu saya bisa lebih aman menggunakan let gitu ya. Gitu. Nah untuk menjalankannya. Silahkan ke terminal. Gunakan perintah namanya node. Node ya spasi index.js. Itu perintah untuk menjalankan file si javascriptnya ya di node.js. Tinggal klik enter. Nah kalau muncul outputnya cuaca hangat ya berarti berhasil. Gitu ya. Jangan lupa di-shape ya. Jangan lupa di-shape dulu. Tekan aja ctrl S di keyboard gitu ya. Jangan lupa di-shape. Jadi setiap edit coding gitu jangan lupa di-shape. Tekan aja ctrl S. Cuacanya hangat karena ini 27 ya. Kalau coba kita misalkan ubah jadi 35 ya nilainya. Nah kalau kita jalankan lagi ini harusnya jadi cuacanya jadi node index.js. Jadi panas ya. Sesuai dengan logiknya. Kalau misalkan di bawah 20. Misalkan kita tulis 15. Harusnya cuacanya dingin ya. Coba nih. Oh cuacanya dingin. Kayak gitu. Ya kalau sampai sini. Kalau reka-rekaan berhasil sampai sini. Ya berarti reka-rekaan sudah berhasil. Dan harusnya reka-rekaan sudah bisa bikin proyek baru di node.js. Dan bisa berhasil menjalankan proyek node.js nya. Gitu ya. Ini cukup penting ya. Karena ini basic di node.js. Gitu ya. Ini cukup penting. Dan mungkin bagi yang baru mungkin agak kagok gitu ya. Agak kagok. Agak. Gimana sih maksudnya gitu ya. Kalau misalkan di Arduino kan compile upload. Compile upload kan ya. Kalau di node.js ya seperti ini ya. Kayak gitu. Silahkan. Oke. Aman. Ada yang sudah sampai sini. Oke. Berhasil. Oke. Aman ya. Baik. Kita lanjutkan. Tak. Ben. ети. Kita lanjutkan. Boleh. Baik. Boleh. Okay. 基本ement cosa.